Selamat pagi teman-teman Kicomania Lama gak berjumpa nih Soalnya baru lockdown Jadi ini gak bisa keluar Tapi saya udah buasen dirumah Gak ada konten, gak ada hiburan Hari ini saya mau jalan-jalan Gak tau kemana Yang penting kita muter Cari cerita buat Kicomania Oke, let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Halo bosku Kita sudah sampai di lokasi Disini sudah terdengar Suara burung blackroot Apakah disini kandang blackroot Atau kandang apa yang gak tau Kita ikuti aja Yuk kita langsung masuk Oke kita masuk ke sini Ini jam berapa ini bro Baru open-open ini Kesihangan Kenalin dulu namanya siapa Saya Huda Nah ini Mas Huda Mas Huda itu disini sebagai seksi kandang Kandang Mas Teran Bro disini udah ada berapa ekor Kalau gak salah 50 lebih 50 lebih Berarti kalau disini ada uang itu ya Sekitar 50 juta Itu kalau dipukul Satu jutaan ya men Ada yang lebih Ada yang lebih Apalagi kalau seri F1, F2 Sampai IS Nah Ini semua Piye semua Dan Ini adalah Ahlinya Ahli Karena disini Yang melihara itu Mas Huda Nah Disini kita buka semuanya Coy Nah Kalau disini itu Tempat Pemasteran Kandang Ring PC Salah 3 Suara Ini ngebas Tutup Buka dulu maskernya Kalau disini tempat Kandang Ring PC Salah 3 Nah Ini kita lihat sendiri ya Di kandang Kalau Kalau perawatnya bilang 50 ekor lebih 50 ekor lebih ya bro Iya Kalau tidak salah Soalnya gini bro Saking banyaknya burung disini Terbang pun Satu gak tau Jadi ini gak pernah ngitung Jadi ini kalau terbang Gak keliatan Apalagi Yang Melihara kandang Orangnya pelupa Hal hias Yosak juragal ini Pelupa Ya disini Kita lihat dulu Nah Selfie Soalnya saya gak punya Kameramen men Tadi Pinjem kameramen Sewaan Jadi nih Gambarnya tetap bisa nih Selfie gini Oke Kita balik dulu Nah Ini Ini biasanya Kalau ngasih telur Setiap hari ya Pak Men Hari Jumat Hari Jumat Untuk yang semi dewasa ya ini ya Kalau Jumat kasih semua Kasih semua Dan Dan ini usianya berapa aja Kurang lebih 6 bulan Campur Nah Campur 6 bulan Berarti Bentar lagi Pak Men Kamu bentar lagi Bonusmu banyak coy Oke Nanti tak kasih bonus Nih Kandang Satu-satu Kalau usianya udah 3 bulan keatas Kasihnya telur Di hari Jumat Kayak hari ini Khusus Jadi nih Biar burung pun Gak bosen Nah Kalau yang masih kecil-kecil Paut Satu sampai tiga bulan Burung Full Telur Jagung Jadi nih Itu kan di masa-masa Pembentukan tubuh Nah Ini udah mulai dipisahin ini Cuman mayoritas Dikandang lebih dari satu burung Nah kita lihat Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Ini yang lima belas ini mulai pisah Karena bentar lagi gacor Dan usianya udah lima keatas Sebelumnya burung itu Nah Biom biok semua ini Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 Kita lihat yang disini Pus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 ditambah 4 54 jumlahnya Jadi kalau perawatnya itu tetap kesel Ya temen Biasanya melihara berapa jam? Satu jam kurang lebih Satu jam kurang lebih Alias dijemur tinggal Tinggal ngopi Nah ini di usia ini kan mulai Mulai dimana bentar lagi Kita akan panen Oke coy Nih sampel yang udah Gacor bentar tunggu ya Sebelan itu men Kuning Walah aku lali Soalnya jarang neng kandang Kita tunggu bunyinya Tuh Udah mulai bunyi tuh Black kerutan Cuman disini Kalau masterin burung Sejujurnya itu Bukan menjadi pokok Alias burung Kalau dimaster disini Nanti burung Kedepannya itu Kalau buat lomba itu Pasti kita glender Untuk mencari Cengkoknya saja Soalnya kalau isian Black root itu Cenderung Membuat Durasi Lagu yang panjang Plus cengkoknya dapet Jadi ya Tidak terlalu Ya kalau biasanya sih Kadang kita jual itu Burung kalau udah Gacor Gacor pun Kalau enggak Bawa lomba Ya kita pasti glenderin Otomatis soalnya Udah enggak ada Kelas isian Hasilnya sedih juga Kalau enggak ada Kelas isian Kalau kelas isian Kalau ada kan Seninnya burung Kenari itu disitu Kita masterin Dari usia 25 hari Hingga gacor Hingga dewasa Kan Itu kan Membutuhkan waktu Yang cukup lama Jadi kan Kalau ada kelas isian pun Harga kenari Tambah wow Walaupun sekarang Harganya Sudah mahal Halo Kalau Kalau nyari Kenari Harga corona Yang jelas Tidak ada Kecuali Kalau Mau Beli kenari Murah Kesini Bawa BPJS Hehehe Yoi Semangat Semangat Nah Bentar Jadi disini Terdapat Dari Seri AF Sampai YSL YSL Dan kebanyakan AF disini pun AF Gede-gede Jadi ya Emang buat Standar besar Nah ini Kan juga Marem Tau coy Jadi kalau Master Jangan cembarang Master Nah ini F2YS Rasa YS Wuh Tuh 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 Gede-gede Kan AF Seri F Ada Tertinggi YS Kalau Maskotnya Ring PC Silangan YSSF Kenapa Suka YSSF Karena Anaknya Itu Bisa Besar-besar Bro Kalau Cuman Dari SF Doang Anaknya Kecil-kecil Kepalanya Ilang Alias Kecil Cuman Modal Ekor Emangnya Ngawet Yang Dicari Bodi pun Juga Enak Nah ini Lihat Nih Wuh Ini Silangan Dari Rasmi X Blah Blah Rahasia Besok Tak terangin Biar kamu Kepo Wuh Panjang Sekaligus Kita Juga Ngoleksi Burung Burung Yang Buat Dimaster Disini Nih Nih Gede Gede Nih Terus Nah Ganteng Ganteng Nih Burungnya Ganteng Ganteng Jadi Nggak Nggak Asal Master Burung Kalau Kita Ngan Burung Yang Ada Kita Buang Buang Waktu Maneman Juga Kalau Kita Buang Waktu Jadi Tetap Burung Kita Nyari Burung Yang Gede Gede Silangan Dari YSSF Itu Jadinya F1 YSSF Yang Dimana Kita Biar Besok Itu Kalau Gacor Itu Burung Gayanya Dapat Lagunya Dapat Durasinya Dapat Volumenya Dapat Kalau Gaya Kan Kita Lewat SF Kalau Pakai YS Kan Biar Biar Gede Maka Dari Itu Kita Seneng YSSF Burung Nanti Kedepannya Ngawat Tapi Gede Ibaratnya Standart Kecil Pun Kalau Kita Kekecil An Gak Enak Mas Kekecil An Yoh Alah Neng Gond Mucile Gere 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 Udahlah Makanya Kan Harus Mencari Standart Kecil Yang Proposional Ideal Gak Kegedean Gak Kecilan Nih Cuman Kalau Hari Jumat Terus Terang Meliharanya Gak Dijemur Semua Karena Waktunya Pendek Mas Jadi Ini Biar Mempersingkat Waktu Jemurnya Itu Hari Senin Selasa Rabu Kamis Sabtu Dan Minggu Sejatinya Memaster Burung Kenari Itu Satu Penting Menurutku Kedepannya Buat Lomba Itu Kedua Memaster Burung Itu Adalah Investasi Yang Menjanjikan Tapi Ada Tapi Kalau Tidak Mati Dan Oral Luput Luput Itu Dalam Artian Itu Kita Udah Mas Burung Tapi Mas Terannya Gak Jadi Alias Gak Masuk Nah Gak Masuk Itu Banyak Sebabnya Nanti Kita Di Step Selanjutnya Sebab Kenari Kok Gak Kemaster Gak Jadi Apakah Kenarinya Goblok Atau Gimana Tapi Kenari Itu Mayoritas Burung Pinter Bro Tinggal Kita Yang Mengolah Itu Seperti Apa Nuh Jadi Kan Emang Waktunya Main Kenari Itu Memakan Waktu Yang Lama Yang Jelas Jadikan Pemasteran Burung Kenari Itu Sebagai Hobimu Satu Hobi Kedua Investasi Jangka Panjang Karena Kita Sudah Dapet Hobi Dan Juga Penghasilan Yang Pasti Kalau Burung Misalnya Anggep Aja Anggep Aja Lokal Kita Lokal Beli Di Angka Rp150.000 Kalau Burung Itu Gacor Dalam Usia 6 7 8 Bulan Isian Black Root Kalau Buang Alah Kok Buang Kalau Jual Itu Satu Juta Pun Lakunya Cepet Nah Sekarang Sudah Tahu Kelipatannya Seperti Apa Apalagi Kalau Seri Besar Kalau ISL Kalau Apakan Namanya Tapi Juga Namanya Kalau Kita Modalnya Gede Untungnya Gede Tapi Resikonya Gede Kalau Mati Kelengger Itu Ini Adalah Ahlinya Ahli Gurunya Guru Black Root Andalan Ring PC Selain Burungnya Buat Masteran Dan Nggak Pernah Dirawat Tapi Burung Ini Jago Di Event Nasional Kalau Nggak Percaya Lihat Aja Namanya Ini Burung Giras Namanya Black Root Judika Kemarin Di Piala Raja Juara Juara Satu Men Juara Itu Satu Dan Juara Dua Tiga Aku Lali Eh Lali Ngasih Anok Juara Satu Pokoknya Di Piala Raja Ada Juara Satunya Di Presiden Cup Ada Juara Satunya Berikutnya Nggak Berjanji Men Tapi Alhamdulillah Ngecek Nih Nanti Besok Mungkin Cukup Sekian Dulu Ya Men Vlognya Hari Ini Nanti Saya Lanjutkan Dari Cara Memaster Yang Baik Dan Benar Pemilihan Burung Kenari Yang Sesuai Masa Kinilah Karena Masa Lalu Tidak Tidak Bukan Tidak Bukan Bukan Masa Depan Nanti Kita Bahas Di Sesi Berikutnya Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Semoga Saya Semoga Dengan Anda Mengklik Itu Saya Lebih Bersemangat Untuk Membuat Konten Buat Teman Teman Semua Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima